KONDISI CURAHUJAN Marji mengatakan di lahan seluas 3.500 meter persegi terpaksa ia bongkar lantaran tanaman tembakau yang sudah setinggi 30 cm sudah layu dan mati. Sehingga dirinya memprediksi bakal merugi jika hujan masih terus mengguyur. Untuk tanaman tembakau yang sudah layu dan mati, petani bisa menanam ulang. Namun petani harus mempersiapkan saluran irigasi kecil supaya air yang menggenang di lahan tembakau bisa mengalir dan tidak tertambung di lahan tembakau. Apabila sampai akhir bulan September ini curah hujan semakin tinggi, dimungkinkan banyak petani tembakau yang akan beralih menjadi petani padi mengingat tanaman padi yang paling cocok ditanam pada musim ini. Dari Rembang Ainul Makassin, Mitrapos melaporkan.